Anda masih disebut Armas Paling Caga Pemirsa, Kuarca Panyomas, melalui pangkalan SLBB Yakut Purwakerto siap mengirimkan kontingen pada perkebahan pramuka perkebutuhan khusus 2023, yang akan digelar 9 hingga 12 Juli 2023 di Bupar Martoloyo, Sunyarsi, Tegal. Kesiapan kontingen penyomas yang akan mengikuti perkebahan pramuka perkebutuhan khusus tahun 2023, sudah terlihat saat melakukan training center yang bertempat di SLBB Yakut Purwakerto. Penyomas sendiri akan mengirimkan 19 pramuka yang akan menjadi unsur kontingen termasuk peserta dirik, peserta pendegak, pembina pendamping, dan pin koncap. Training center ini selain dibina oleh pembina dari pangkalan masing-masing juga mendapat pimpinan dari tim dari pina muda kuarsya penyomas, yaitu Kak Joko Wahyanto dan Kak Aryani. Pada pelatihan ini, calon kontingen dibekali tentang pengetahuan umum keperambukaan, pentas seni, karnaval, kuliner, pemilihan PBK hebat, semapur, pionering, halang rintang, dan yang lainnya. Peserta yang mengikuti latihan sebanyak 12 anak. Mereka berasal dari SLBB Yakut Purwakerto dan SLBB Aisyah Alwalidah Ajebaran. Kepala SLBB Yakut Purwakerto Neti Lestari SPD mengaku, senang dengan adanya perkemahan pramuka berkebutuhan khusus. SLBB Yakut Purwakerto dan SLBB Aisyah Alwalidah Ajebaran siap mengirimkan kontingen pada kegiatan tersebut dengan memaksimalkan latihan dengan melibatkan pelatih dari kuarca penyomas. Tahun ini, tahun 2023, Alhamdulillah dari Kuarda mengajak kami untuk ikut perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tahun 2023. Kami dari SLBB Yakut Purwakerto yang menangani anak berkebutuhan khusus tunarungu, serta dari SLB Aisyah Alwalidah Ajebaran, itu akan mengirimkan anak-anak yang tunakan kita nanti pada tanggal 9 sampai tanggal 12. Insya Allah akan mengikuti perkemahan pramuka luar biasa di bumi perkemahan manto, loyo, sunarsih, pegal. Dalam kesempatan ini, Alhamdulillah dari Kuarcap, Banyumas, bersama kami, bersama-sama untuk melatih anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus. Punya sekali materinya, Alhamdulillah, ada teknik pramukaan, ada seni budaya, diajarkan juga, ada pentas seninya, besok bagaimana, diajarkan juga, memasak, diajarkan juga, dan masih banyak yang lainnya yang diajarkan, termasuk kehalang rintangnya, juga diajarkan oleh tim dari Kuarcap. Nantinya perkemahan pramuka berkebutuhan khusus kuarda jatang 2023 ini akan diikuti oleh kantingan cabang sekuarda Jawa Tengah dengan peserta dari golongan penggalang dan atau penegak. Peserta didik yang akan mengikuti terdiri atas PBK Tunanetra, PBK Tunawisara, PBK Tunagratita, PBK Tunadaksa, dan PBK Autis. Dari Purwokerto, Ari Nugro, Hoponyuma, Stevie melaporkan.